Intro Salam saudara jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari 2 Samuel 5 ayat 20 Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana Berkatalah iya Tuhan telah menerobos musuhku Di depanku seperti air menerobos Sebab itu orang menambahkan tempat itu Baal Perasim Ada kata yang bagus Tuhan menerobos Di depan musuhku Sebenarnya di dunia ini ada beberapa kanal yang sangat terkenal Atau terusan yang terkenal Ada 2 yang terkenal Terusan Suez dan Terusan Panama Tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi Ada di Eropa di beberapa tempat Terusan-terusan yaitu Dimana orang-orang itu membelah daratan Sehingga nanti bisa lewat kapal-kapal di sana Tapi yang sangat terkenal 2 Terusan Suez dan Panama Terusan Panama ini terusan yang memotong atau membelah Menyambung 2 daerah 2 lautan yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan Sebelumnya kapal-kapal untuk bisa mencapai dari utara ke selatan mereka Perlu waktu yang cukup lama Tapi dengan dibangunnya Terusan ini yang memotong daratan Kapal-kapal bisa lebih singkat perjalanannya Bahkan bisa lebih menghemat 60% Dan setiap tahun ada 12 ribu kapal yang bisa melewati terusan Panama Sehingga hematnya itu luar biasa Siapa jatuhnya saudara? Terusan yang panjangnya 82 km ini Artinya membelah daratan 82 km Itulah Raja Charles V dari Spanyol Dia mengusulkan itu Setelah 400 tahun baru terrealisasi Apa yang diinginkan Terusan Sesuatu yang diterobos Saudara Tuhan pengen sekali membuat terobosan dalam hidup kita Sehingga semua perjalanan yang panjang Yang memboroskan waktu Tenaga dan uang itu Bisa menjadi lebih hemat Setiap kali Tuhan menterobos dalam hidup kita Dia sedang membuat semua yang panjang Menjadi lebih singkat dan lebih cepat Dan dia mau memberikan terobosan dalam hidup saudara Saya berdoa hari ini Setiap kita mengalami terobosan dari Tuhan Dan apa yang lama Panjang dan mahal Berubah jadi cepat Dan lebih murah Saya berdoa rondongan hari ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati